Si kuning ini Femmes menu legendaris dari Pulau Selebes, namanya ayam tuturuga. Banyak yang bilang tuturuga sejenis opor ayam ala masyarakat Sulawesi, khususnya di daerah bagian utara. Bedanya Femmes, kuah opor cenderung encer, kalau tuturuga berkuah kental atau nyaris tanpa kuah. Aroma tuturuga juga unik Femmes, bumbu rempah yang tercium berpadu dengan wangi khas daun pandan, hmmm harum. Tuturuga ini Femmes memiliki cita rasa segar, karena ada tambahan daun mie di dalamnya. Potongan daging ayam gak terlalu besar, membuat daging empuk dan bumbu meresap sempurna. Di balik namanya yang legendaris, menu ayam tuturuga sekarang menjadi sajian sehari-hari masyarakat Sulawesi Utara. Jadi gak usah nunggu ada ritual atau acara adat besar untuk menyantapnya ya. Bahan dan bumbu yang dipakai buat tuturuga gampang dicari. Daging ayam bisa sesuai selera aja ya. Mau pakai ayam kampung atau ayam negeri, gak masalah. Jangan lupa daun pandan dan daun mint harus disiapkan. Menu tuturuga Femmes gak harus pakai daging ayam, boleh juga pakai daging bebek, sapi, atau kambing. Tambahan air perasaan jeruk nipis dipercaya bisa membasmi bau amis ayam. Tapi bisa juga memberikan sentuhan rasa asam dan segar pada ayam tuturuga tuh. Diamkan dulu beberapa saat. Lanjut, kita bikin bumbu yuk Femmes. Kemiri, cabai rawit, kunyit, bawang merah, bawang putih, dan jahe jadi komposisi utama. Masyarakat Sulawesi Utara emang jagonya makan makanan pedas. Segala sajian khas favoritnya selalu punya unsur ricak alias cabai. Katanya nih Femmes, orang Manado gak bakal nangis taruh cabai di mata. Kalau makan gak ada cabainya, baru bisa bikin nangis tuh. Ada-ada aja ya Femmes. Aroma rempah yang khas jadi ciri utama ayam tuturuga ini Femmes. Serai dan daun pandan cukup digeprek atau diikat. Ekstra potongan kentang juga bisa jadi variasi isiannya. Sebagai menu legendaris, yang udah ada sejak zaman nenek moyang dulu, penggunaan ayam pada tuturuga adalah hasil perubahan budaya di masyarakat setempat. Pada masa lalu, sajian tuturuga ini dibuat dari daging penyu. Iiii ngeri ya. Dalam bahasa Minahasa, kata tuturuga berasal dari bahasa serapan Portugis, kartaruga. Kalau dialihkan dalam bahasa Indonesia, Femmes, artinya penyu. Karena memiliki potensi kelautan yang tinggi, sejak lama sebagian masyarakat Sulawesi terbiasa mengolah hidangan berbahan dasar hasil laut. Termasuk tuturuga alias penyu yang jadi kegemaran. Tapi, sejak ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi, penyu gak lagi boleh dikonsumsi. Sebagai gantinya, daging ayam menjadi pilihan masyarakat. Daun solasi atau daun Min salah satu campuran yang paling menarik. Kalau suka rasa segar yang lebih semeriwing, silakan beri daun Min yang agak banyak. Memasak tuturuga ini lumayan lama, Femmes. Bisa sampai satu jam atau lebih. Kalau kuah udah menyusut atau habis, sajian ayam tuturuga dari Manado siap disajikan. Selamat makan, Femmes!